Intro Pemirsa Ketua Yayasan Pendidikan Cakra Cemerlang Internasional Made Arimbawa melepas 50 siswa PKL ke PPL Depo Lanut Hussein Sastranegara Bandung. PKL bertujuan untuk meningkatkan mutu kepetensi siswa baik di bidang usaha maupun industri. SMK Pusat Keunggulan Penerbangan Cakra Nusantara Sekolah Penggerak SMK Pemadanan Industri melepas siswa PKL ke Depo Lanut Hussein Sastranegara Bandung di parkir lapangan timur Monumen Bajirah Sandi, Renon, dan Basar. 50 siswa kelas 10 TP 2022-2023 meleksanakan PKL selama sebulan. Juga diiringi isak tangis anak keluarga yang mengantar keberangkatannya. Wakak siswaan Ikadek Pebri Saputra mengatakan pelepasan siswa PKL ditandai penghormatan pengalungan medali marching band sebagai bentuk motivasi dan apresiasi. Kegiatan ini serangkaian keberangkatan PKL anak-anak kelas 10 ke Bandung itu ada juga pemberian medali, medali marching band apresiasi untuk anak-anak sudah bisa mempersiapkan diri selama kurang lebih satu bulan untuk kegiatan marching band yang dilakukan dalam rangka memberikati Provinsi Bali yang waktu bulan lalu. Jadi apresiasi yang diberikan dari sekolah itu untuk memotivasi anak-anak biar bisa lebih berprestasi lagi ke depannya. Ketua YASAN Pendidikan Cakra Cemberlang Internasional, Imade Arimbawa mengatakan tujuan gelaksanakan PKL untuk pengkayaan kompetensi siswa dan pengenalan-pengenalan industri pesawat terbang. Di samping itu juga membentuk siswa disiplin berinteraksi, beradaptasi dengan dunia usaha dan dunia industri. Diharapkan setelah mengikuti pelatihan, siswa memiliki karakter yang unggul dan mandiri, memiliki kompetensi di bidang kedirgantaraan dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kemajuan zaman. Pada hari ini kita sangat berbahagia bersama dengan orang tua siswa kelas 10 SMK Penerbangan Cakranusantara. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasannya kompetensi daripada siswa-siswi itu ditentukan daripada sejauh mana fasilitas yang bisa diberikan oleh sekolah. Jadi SMK Penerbangan Cakranusantara sangat beruntung sekali bahwasannya dipercaya oleh dunia usaha dan dunia industri, khususnya dari PT Dirgantara Indonesia, yang mana seperti kita ketahui bahwasannya PT Dirgantara Indonesia adalah salah satu daripada perusahaan, badan usaha milik negara yang memproduksi pesawat N219, yang mana siswa-siswi kita diikutsertakan dalam berbagai divisi-divisi, khususnya divisi N219. Ditambahkan SMK Penerbangan Cakranusantara juga menerapkan kurikulum Merdeka ASEAN yang dipercaya di dunia usaha dan industri baik dari dalam maupun luar negeri. Pihak SMK Penerbangan Cakranusantara akan melakukan kerjasama dengan Malaysia disertai negara-negara lainnya. Di samping itu juga, sekolah memiliki fasilitas simulator pesawat 737 Next Generation, tempat latihan siswa yang ingin menjadi pilot. Artaya Bali TV